Ketua DPR RI, Puan Maharani kembali mengundang kontroversi dengan mematikan mikrofon anggota DPR RI saat rapat paripurna ke-23. Insiden tersebut terjadi pada hari Selasa 24 Mei 2022. Menyelang sidang di akhiri, Amin Aka, anggota DPR RI, fraksi PKS Dapil, Jawa Timur 4, ingin menyampaikan intrupsi. Kuan Maharani awalnya menolak karena sudah memasuki waktu salat zuhur, dan rapat telah berlangsung sekurang lebih 3 jam. Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini pun menyinggung soal podcast Tidiko Buzer yang mengundang pasangan gay, dan berbagai tentang gaya hidup serta alasan mereka menjadi gay. Terperhenti sampai di situ, Amin Aka juga membahas soal penghibaran bendera LGBT di kedutaan besar Inggris yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sesaat setelah menyampaikan sarannya itu, mikrofon Amin Aka tiba-tiba mati, padahal dia belum selesai menyelesaikan instrupsinya. Kuan Maharani mematikan mikrofon Amin Aka karena telah melebihi batas waktu yang diberikan. Setelah itu, Kuan Maharani langsung menutup sidang paripurna tanpa menghiraukan Amin Aka yang meminta kesempatan untuk memberikan penutup terakhir. Terima kasih telah menonton!